Temukan kekuatan dalam diri Anda dan pastikan kemenangan pertarungan karir ada di tangan Anda. Dengarkan Cosmopolitan Karir bersama Alexander Sriwiono, penulis karir handbook dan pendiri Daily Meaning. Cosmoners, apa kabar? Cosmoners, ada satu buku yang buat saya jadi nyawa banget di beberapa, not even hari, tapi beberapa bulan terakhir. Setiap hari itu masih teringat sekali kata demi kata, insight demi insight yang buat saya terjadi dengan sendirinya. Bukan karena saya menghapal, tetapi insight dari buku itu sangat-sangat keren sekali dan bisa diaplikasikan di banyak situasi. Bukunya sendiri adalah The Four Agreements, saya nggak tahu berapa banyak Cosmoners yang sudah pernah membaca buku itu, dan penulisnya adalah Don Miguel Riz. Ini yang buat saya, The Four Agreements ini kalau diambil sebagai intinya bukan sekedar gimana bisa berdamai sih, tetapi bagaimana kita bisa lebih yang enjoying life day by day dalam konteks apapun, dan menjadikan diri kita naik kelas terus, jadi lebih baik, tetapi nggak ngoyo, nggak yang berlebihan, yang seakan-akan effortless. Tapi dibalik effortless tersebut, beberapa prinsip yang sederhana ini memang tidak gampang untuk dilaksanakan, tetapi akan menjadi simple yang kemudian sangat-sangat useful kalau kita secara disiplin mencobanya, belajar dari kesalahan, mencoba lagi bila nggak pas kita coba lagi. Dan empat hal yang kemudian keren tersebut adalah yang pertama, be impeccable with your words. Be impeccable itu adalah, dalam tanda petik, jangan dosa sama kata-kata kita sendiri, lebih bertanggung jawab sama kata-kata kita sendiri, jangan kemudian kita kasih energi negatif dari kata-kata kita sendiri ke diri kita sendiri, apalagi ke orang lain. Contoh bahwa yang tidak impeccable dengan kata-kata kita adalah kalau misalkan self-pity, ngasihkan diri sendiri, dan lain-lain, atau emotional blackmail, itu adalah dua contoh yang kita bilang bahwa kita bikin runyam hidup kita sendiri, karena kata-kata yang kita keluarkan dari pikiran kita dan kemudian lewat mulut kita, yang malah ngerusak hari kita tuh, itu yang buat saya kena banget gitu, ayo kita pikirin yuk kata-kata kita ini bisa lebih, yang membuat kitanya lebih runyam atau nggak. Yang kedua, sangat-sangat self-explanatory adalah don't make assumption, karena banyak sekali hal-hal yang lebih nggak benar, yang lebih complicated, karena assumption yang kita jadikan sebagai fakta, lebih karena kita nggak berani bertanya. Jadi apakah kemudian hari-hari jadi lebih complicated karena assumption yang kita buat sendiri. Yang ketiga adalah don't take things personally. Ini yang buat saya keren sekali, jangan kemudian segala sesuatunya, itu seakan-akan berpusatnya pada gara-gara orang lain melakukan ini, orang lain itu yang kemudian membuat hidup kita begini, no, everybody live in their own life. So we live our life and other people also live in their life. Sehingga kemudian let's say ada orang yang lagi sangat marah, lagi sangat negatif, lagi sangat ini dan seterusnya, dan dia memang ada di sekitar kita. Tetapi bahwa ingat, this is our life, apakah kita mau membiarkan energi tersebut kena ke kita. Ingat bahwa we live our life. So, kita yang jadi pusat hidup kita. Jangan kemudian kita berpikir bahwa kita jadi pusat hidupnya orang lain. Sehingga kalau orang lain tidak melakukan sesuatu, atau melakukan sesuatu yang kita nggak nyaman, itu jadi masalah buat kita. Dan yang terakhir adalah do your best. Ini yang buat saya, seakan-akan terdengar klisye, tetapi sebenarnya tidak. Bila tiga hal pertama itu semua sudah coba kita jalankan, ada di dalam mindset, pembuktiannya apa? Do your best. Seberapa jauh kita mau lebih happy genuinely? Seberapa kita mau lebih share sesuatu yang positif untuk diri kita dan orang lain? Seberapa kita mau kemudian segala sesuatunya terjadi dengan yang sebaik-baiknya? Do your best. Dan itu yang membuat kita bisa lebih senyum. The Four Agreements by Don Miguel Riz. Cosmopolitan Career with Alexander Sriwijono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di video selanjutnya. Terima kasih.